Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta menuntaskan pembahasan pasal per pasal Revisi Perda No. 10 Tahun 2011 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Deddy Supriyadi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 29 Juni 2022 menjelaskan, setelah melalui pembahasan dan disepakati bersama, rancangan Perda Penyandang Disabilitas kini berisi 149 pasal. Deddy menyampaikan, setelah disepakati bersama, Drafra Perda tersebut akan dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah proses tersebut, DPRD DKI Jakarta siap untuk mengesahkan di rapat paripurnia. Ini saya kira ingin menjadi kadu terindah yang membuat masyarakat, atau pemenuhan hak bagi masyarakat, bukan semaka untuk banyak masyarakat masyarakat, masyarakat 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 masyarakat, kemudian nanti kita bisa membuat masyarakat masyarakat masyarakat. Kesempatan yang sama, Kepala Dina Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari mengapresiasi untuk DPRD DKI Jakarta, legislatif, dan anggota Bapem Perda yang telah melakukan pembahasan rap perda disabilitas. Dan setelah ini kami, Dina Sosial, dan juga dari Bila Hukum, dan beberapa perangkat daerah yang terlibat di dalam perda ini akan segera membuat turunan dari pandang perda ini, yang diberikan peraturan ini sebagai peraturan pelaksanaan dari pembahasan ini. Setelah ini selesai, jadi sudah ada makanya, kita akan susun segera untuk pembuatan peraturan pelaksanaan ini. Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan.